Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Kehadiran Vespa memang tidak bisa dibantah karena sudah membawa pengaruh signifikan di pasar motor Matic las menengah ke atas di Indonesia Saat ini kehadiran Vespa Matic mampu bersaing dengan Honda maupun Yamaha Bagi para penggila Vespa dengan desain retro namun masih membawa esensi modern Vespa pilihannya Dari segi harga Vespa sangat bisa lah untuk disandingkan dengan motor skutik menengah ke atas Kira-kira apa saja sih pilihannya? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya Inilah daftar harga dan spesifikasi Vespa Matic terbaru Di tahun 2020 mulai dari Rp34.000.000 hingga Rp152.900.000 Versi dari TV Otomotif Vespa GTS Super Vespa sendiri guys cukup banyak menghadirkan motor Matic-nya dengan kapasitas mesin 150cc Salah satunya adalah Vespa GTS Super 150 Pada motor Matic ini hadir dengan membawakan mesin bertipe LEM 3K tube Empat tak silinder tunggal yang memiliki kapasitas silinder sebesar 154,8cc Tipe mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal yang mencapai 8,7 kW pada putaran mesin 7.500 rpm Sedangkan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai 12 Nm pada putaran mesin 5000 rpm Performa Vespa sudah didukung dengan sistem bahan bakar berupa electronic injection Sehingga kinerja mesin akan lebih sempurna dan pastinya akan irit bahan bakar Sementara itu guys untuk sistem transmisinya sudah menggunakan automatic CVT Yang mana akan memudahkan kita untuk mengendarainya Untuk menjaga mesin agar tidak cepat panas Vespa sudah membekali sistem pendingin mesinnya dengan tipe udara tekan Sehingga mesin tidak akan mudah panas serta dapat mengatur suhu agar tidak cepat panas Bila melihat performa yang dihasilkan pada Vespa GTS Super 150 ini Sudah dapat dipastikan akan sangat sepadan dengan harga Vespa Matic ini Yang sudah dibanderol oleh Vespa Kamu cukup merogok kocek 34 juta untuk mendapatkan Vespa GTS ini Murah sekali bukan? Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Vespa Primavera Untuk selanjutnya adalah Vespa Primavera Untuk tipe yang satu ini juga sama-sama mengusung desain Dengan ciri khas dari motor Vespa yakni dengan desain klasik Dapat kamu lihat sendiri pada bagian depannya yang terlihat sangat jelas Dan bergaya retro dengan paduan desain zaman sekarang Sementara itu untuk bagian headlampnya juga sama persis loh dengan generasi terdahulunya Hanya saja untuk desainnya lebih kekinian Sedangkan untuk lampu mesinnya juga sama Dimana peletakan pada bagian samping kanan dan kiri pada bagian bawah Tapi bukan di setangnya Sedangkan untuk lampu belakangnya juga terpasang dengan desain yang sangat elegan dengan ciri khasnya Vespa ini guys memiliki desain tempat duduk yang sangat keren dengan khas retronya Sedangkan untuk tempat pijakan kaki hampir sama saja Hanya saja pada bagian tengahnya sedikit tinggi dari Vespa terdahulu Namun untuk keseluruhan sih memang oke Apalagi untuk sektor dimensinya yang dirasakan sangat nyaman sekali untuk kita kendarai Pasalnya Vespa Primavera memiliki panjang 1852mm dengan 680mm Dengan memiliki ukuran tersebut untuk kamu semua Dapat mengendalikan motor Vespa ini dengan sangat mudah Atau bahkan untuk bermanufar juga oke Sedangkan guys untuk harga Vespa Matic Primavera Dibanderol dengan harga yang sangat sepadan yakni sekitar 34 juta rupiah Vespa S3V Untuk keseluruhan motor Matic dari Vespa hadir dengan membawakan desain yang sama Hal tersebut juga disematkan pada Vespa S3V Dimana untuk desainnya sudah mengusung konsep motor retro Apalagi pada motor Matic ini memiliki desain yang mungil Sehingga akan menambah kecantikan desain yang dibawakan pada motor skuter Matic dari Vespa ini Lebih uniknya lagi guys Desain yang dibawakan pada sektor tempat duduknya Kalian semua dapat lihat sendiri bentuknya yang cukup lucu Namun tempat duduk tersebut akan sangat nyaman sekali kita kendarai Sementara itu untuk sektor kaki-kaki dari Vespa S3V ini hadir dengan membawakan velg yang memiliki desain racing Sedangkan untuk ban yang digunakan merupakan ban tubeless dengan ukuran 110 x 70 11 Untuk bagian depan sedangkan untuk ukuran ban bagian belakangnya 120 x 70 10 Tipe mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal yang mencapai 7,2 kW pada putaran mesin 7.750 rpm Sedangkan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai 9,5 nm pada putaran mesin 6000 rpm Sementara itu guys untuk sistem pengereman yang dibawakan sudah menggunakan tipe diksbrake yang berukuran 200 mm untuk bagian depan Sedangkan untuk bagian belakang menggunakan tipe drum brake dengan ukuran 110 Kedua sistem pengereman tersebut mampu bekerja dengan sempurna Bila melihat spesifikasi yang dibawakan pada Vespa Matic ini Dengan harga 39 juta rasanya masih tergolong murah ya untuk Vespa Matic menengah yang ada di Indonesia New Vespa PX 150 Vespa PX sangat populer sejak tahun 80-an bahkan masih banyak orang yang memakainya meski umurnya sudah tak muda lagi Kepopuleran Vespa PX di Indonesia membuat Piagio meluncurkan New Vespa PX 150 Yang tetap mempertahankan desain klasik motor ini Bahkan mesinnya masih dua tak dengan kapasitas 150 cc dan memakai sistem pembakaran karburator Mesin tersebut tetap mumpuni dan mampu menghasilkan tenaga maksimal Mencapai 5,8 kW pada 6000 rpm dan torsi 11,2 nm pada 4000 rpm Berbeda dengan motor Vespa modern yang memakai sistem transmisi CVT Maka generasi terbaru Vespa PX 150 memakai transmisi manual dengan 4 tingkat percepatan Lebih hebatnya lagi nih guys, New Vespa PX 150 mampu berlari Hingga kecepatan 86 km per jam dengan konsumsi bahan bakar 40 km per liternya Sayangnya Vespa ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal Karena kabarnya mencapai 60.500.000 untuk OTR Jakarta Selain itu tersedia pula versi setan tesimo untuk menyambut ulang tahun Vespa yang ke 70 tahun dengan harga 90 jutaan Vespa Piaggio MP3 Urban 500 HPA Sport ABS ASR Lalu ada juga Vespa Piaggio MP3 Urban 500 HPA Sport ABS ASR Tipe yang satu ini memiliki kapasitas mesin yang sangat besar Yakni 493 cc yang lengkap dengan mesin 4 tak silinder tunggal 4 katup Yang mampu menghasilkan daya maksimal hingga 32,5 kW per 7.750 rpm Serta torsi maksimal sebesar 47,5 nm per 5.500 rpm Kemudian transmisinya juga otomatis dengan pendingin udara dan pengapian injeksi Skuter ini guys juga sudah dilengkapi teknologi injection yang dipakai pada skuter ini Mampu memberikan performa mesin yang lebih maksimal dengan tingkat konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, lebih irit Sementara itu gas buang atau emisi yang dihasilkan pun sudah tergolong bersih loh Dan telah lolos standarisasi Euro 4 Jadi motor yang memiliki tampilan desain yang unik dan klasik ini Juga merupakan jenis motor skuter yang ramah lingkungan Untuk harga Vespa Matic ini dibanderol berkisar 140 juta rupiah Vespa GTS Supertech 300 Sesuai namanya Vespa GTS Supertech 300 merupakan motor Vespa Matic terjanggi saat ini Motor tersebut dilengkapi mesin berteknologi HPA dengan kapasitas 278,3 cc Tenaga yang dikeluarkan mesin tersebut mencapai 17,5 kW pada putaran 8.250 rpm Dan mampu menghasilkan torsi puncak sebesar 26 nm pada 5.250 rpm Vespa GTS Supertech juga menjadi motor pertama yang mengadopsi instrumen digital dengan layar TFT full color Berukuran 4,3 inci yang menjadikannya lebih canggih dan modern Selain itu guys, tersedia pula beragam fitur keselamatan dan keamanan Seperti dual channel, ABS, ASR, anti-tap immobilizer, serta telt sensor Berbagai teknologi canggih sudah disematkan pada motor satu ini loh Dimana fitur andalanya adalah Vespa MIA Connectivity System dengan navigator yang bisa terkoneksi ke smartphone Untuk mengakses beragam fitur yang dimiliki motor ini Oleh karena itulah, harga motor Vespa Matic GTS Supertech 300 mencapai 152 jutaan Cukup sepada dengan spesifikasi yang sudah disuguhkan oleh Vespa seri ini bukan? Jadi mana nih Vespa Matic favoritmu guys? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya